Terus Jakarta telah mengoperasikan koridor 13 Cilodok Tandian sejak hari Minggu. Nah, sekarang kita pengen nih uji coba efektivitas dari koridor 13. Nah, aku nih mau naik ke Nansi Jakarta dari Cilodok ke Prunhojojo. Nah, aku bakal naik mobil pribadi dan kita akan lihat ya mana yang paling cepat antara mobil. Ya, tapi kan mobil kan lebih enak kan? Kita bisa nyaman. Bisa, ya, yunulah naik mobil. Kalau gitu kita tekan aja ya. Oke, kita lihat mana yang paling cepat. Kita coba ukur pakai stopwatch-nya. Mulai dari sekarang. Oke? Oke. Sampai ketemu. Bye-bye. Perjalanan saya menuju ke Bayoran Lama, Jakarta Selatan dimulai dari halte Adam Malik. Harga tiketnya hanya 3.500 rupiah. Tak lama menunggu, bus pun datang. Dan, hmm, bisa langsung duduk dengan nyaman. 20 bus yang beroperasi di koridor 13 ini memang baru semua lho. Tak lagi melihat kemacetan, sepanjang perjalanan saya disuguhkan landscape Jakarta dari ketinggian seperti ini nih. Yuhuhuhu, jadi pengalaman baru. Gimana perjalanan Novita ya? Kita ini baru jalan 7 menit dari tempat tadi. Tapi lihat tuh di depan. Yang namanya naik mobil pribadi pasti udah tahu lah ya. Apalagi macetan kayak gini. Oke, gak masalah. Meski Transjakartanya sudah beroperasi, ternyata macet di Jalan Ciliduk Raya belum signifikan teratasi. Apalagi seperti jam sibuk atau pagi hari. Kayak gini nih. Tapi kalau sudah seperti ini, dibikin asik aja deh. Hmm, Singgi sudah sampai mana ya? Ini sekarang di Cipulir. Kita baru lewat dari Cipulir. Kita cek ya sampai di luar sampah ya. Sampai ketemu di Tugnojo ya. Hahaha, selamat menikmati macet Vita. Oh iya, rute koridor 13 Transjakarta membentang sepanjang 9,3 km menghubungkan Ciliduk hingga Tendean. Dari 13 halte yang ada, baru beberapa yang sudah beroperasi. Salah satunya tujuan saya ini, halte Tirta Yasa yang juga halte integrasi. Tapi bagi penumpang yang gunakan koridor 13, mesti siapkan fisik juga ya. Hahaha, karena kita harus naik atau turun tangga yang cukup panjang. Setelah melewati kemacetan, saya akhirnya sampai di lokasi tujuan. Oh, itu mereka. Hai. Lihat tuh. Walau mereka sampai di luar, tapi mereka harus lewat tangga, tinggi, panjang, turun ke bawah. Sampai akhirnya kami ketemu di sini. Di bawah. Kita tunggu ya. Gimana tadi di koridor 13? Kalau koridor 13 sih enak banget, karena jalurnya tersendiri, jadinya bebas macet. Bet, bet, bet. Waktu tepunya juga jadinya lebih cepat. Kamu berapa sampai sini? 43 menit. Aku cuma 17 menit. Fasilitas gimana? Fasilitasnya basnya masih baru semua, nyaman, AC-nya sejuk. Nah, gimana nih, kamu nggak mau beralih ke Tras Jakarta kayak aku? Lagi nyaman tetap naik mobil pribadi ya? Tunggu gitu? Iya. Oke, itu beda-beda kita ya? Nah, kalau aku tetap pakai Tras Jakarta. Oke. Kalau kamu? Kalau kamu? Lagi nyaman tetap naik mobil pribadi ya? 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 Lagi nyaman tetap naik mobil pribadi ya?